Intro Hai semuanya pada kesempatan kali ini Mari kita sama-sama melihat berita yang menarik Mengenai salah satu artis Indonesia Yaitu Farol Brahmasta Dimana berita ini ataupun kejadian ini Terjadi pada hari kemarin tepatnya Pada hari Jumat pada tanggal 12 Agustus di tahun 2022 Dan pada hari kemarin Farol Brahmasta memberitahu kepada pabrik Bahwa akan ada sesuatu yang baru Dan juga yang besar Akan muncul ya teman-teman Dan ketika teman-teman bertanya Hal apakah itu Sebetulnya hal ini Telah saya buat di video saya sebelumnya teman-teman Mengenai proyek terbaru dari Farol Brahmasta Dimana akan ada sebuah sinetron baru Yang akan tayang di RCTI Dan pemainnya ada nama dari Feby Rastanti Aditya dan juga Andres Adelio Jadi buat teman-teman sekalian Teman-teman bisa stay tune Karena semua berita yang akan saya bagikan Di masa yang akan datang maupun di masa yang lalu Merupakan sebuah fakta ya teman-teman Dan menariknya Pada hari kemarin diketahui juga bahwa Farol Brahmasta sedang melakukan kegiatan syuting Bersama lawan mainnya teman-teman Disana ada seorang cewek ataupun perempuan Dan menurut salah satu akun fanbase dari Farol Mengatakan bahwa disana ada Farol Brahmasta Bersama Feby Rastanti ya teman-teman By the way untuk lawan main dari Farol Brahmasta Mungkin ada dari teman-teman yang tidak menyukainya Atau mungkin ada yang menyukainya juga teman-teman Tapi karena ini adalah untuk kepentingan pekerjaan Jadi tidak ada salahnya Jikalau lawan main dari Farol Brahmasta Siapapun itu orangnya Asal itu adalah yang terbaik Bagi kepentingan dunia sinetron Indonesia teman-teman Sama seperti ketika kita memilih pekerjaan Kita tidak akan pernah bisa mengetahui Bagaimana sikap atasan kita Maupun teman-teman di lingkungan kerja kita ya teman-teman Jadi sekalipun lawan mainnya Mungkin orang yang tidak disukai oleh teman-teman Tapi tidak ada salahnya untuk tetap mendukung Dan juga memberikan support Kenapa? Karena ini untuk kepentingan pekerjaan dari Farol Brahmasta ya teman-teman Lalu uniknya pada hari yang bersamaan Farol Brahmasta membuka suara Mengenai program dari Farol Brahmasta bersama GoSquad Dimana Farol mengatakan Acara yang semakin ramai Diomoning oleh netizen Semakin dihujat Semakin banyak penonton Sehingga sepertinya Mungkin ketika teman-teman tidak menyukainya Dan teman-teman tetap menontonnya Maka acara tersebut akan mempunyai rating yang cukup tinggi Dan acara tersebut akan tayang terus Lalu bagaimana? Menurut teman-teman mengenai acara dari Farol Brahmasta bersama GoSquad Yaitu yang mempunyai judul Boys Don't Cry Menurut teman-teman Menurut teman-teman Ini kenapa ya? Kenapa disurvehnya doang-teman? Berapa kali saya harus bilang Kalau lo Eh nge-gole ini bagi EO-nya Woh! Blok langsung Cakep! Ini lagi 2 lawan 2 nih Ya, lihat hasilnya guys PSG siapa PSG? Kita dong Grisha Boys! Let's go! selamat menikmati